Waduh, ini bisa viral nih, ceramah Kiai Imad terbaru ini Pak Rizik Sihab bakal keluar ya nih Pak Rizik Sihab bakal keluar ini Jadi kalau anda sudah mendengarkan ceramah Kiai Imad yang satu ini nih Setelah kemarin perdebatan di RA Yang ternyata mereka rungkat oleh satu orang guru gembul Kiai Imad mulai tampil lagi ceramah Persamaannya sama-sama menjago mancing Mancing masyarakat Cuma kalau Kiai Imad Mancing masyarakat untuk mentertawakan Sekelompok orang yang selama ini mengklaim sebagai cucu nabi Dan kemudian sekarang rungkat Tetapi mereka kekeh mempertahankan keyakinannya sebagai cucu nabi Padahal batal secara ilmiah, janggal secara statistik Jelas Tetapi kalau Rizik Sihab Demi untuk mempertahankan otoritasnya Menebalkan kepada masyarakat bahwa mereka masih sebagai surya nabi Ceramah berapi-api Menggelogar seperti gledek menghampar-hampar Membuat para pengikutnya mendidih darahnya Pikirannya terkunci Hatinya beku Yang ada adalah amarah Silahkan aja Tilei Epeknya Bagusan Kiai Imad kepada masyarakat Atau bagusan Rizik Sihab kepada masyarakat Tentu kalau saya Bagusan Kiai Imad Mentertawakan mereka yang mengklaim Gak usah marah Tertawakan aja Tertawakan Kalau Rizik kan menuntut untuk para pengikutnya itu Berdarah-darah Jika perang Kan kacau Kasian Karakter masyarakat Indonesia Ketimurannya Adabnya menjadi hilang Akhlaknya menjadi hilang Perangainya menjadi kemudian buruk Gara-gara Rizik Sihab dan kawan-kawan Coba Dengarkan dulu sama-sama Termasuk Kiai Imad Merespons Tantangan Mubahalah dari Kang Agus Dari Mas Agus Yang beberapa hari yang lalu itu viral Melakukan tes DNA Dan ternyata DNA-nya memang tidak Sama dengan DNA Zuriah Nabi Tetapi dia marah-marah Ngamuk-ngamuk Dia nantang Mubahalah kemana-mana Termasuk Kiai Imad ditantang Tantangan ini jawaban Kiai Imad Kasihan katanya Teruskatkan dulu sama-sama nih Sekarang kan Habib suruh istifatuh nih Sejak 2002 Sebelum 2002 Dia sebagai turunan Nabi 2022 Sebelum 2022 Ini dia suruh istifatuh turun Nabi Sekarang saya bawa bukti Ini kitab abad keempat Namanya siri silsilatil alawiyah Ini kitab abad kelima Namanya Tahjibul Ansar Namanya Al-Majdi Muntakilatul Talibiyah Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah Namanya Ashajarah Al-Mubarakah Ini abad ke-7 Namanya Al-Fahri Ini abad ke-7 Namanya Al-Asili Ini abad ke-8 Namanya Ashabatul Musab Ini abad ke-9 Namanya Muntakilatul Talib Tidak ada ubat sebagai anak Ahmad Nah kalau sudah ada bukti begitu Suruh istifatuh sekarang ini Gugur semua Gugur semua Diambil darahnya Diperiksa Gugur juga dengan turunan Nabi yang lain Yang udah gobel gitu Cuma saya sudah mengatakan itu Bahwa ketika kita sudah tahu begini Tidak mesti kita ini bermusuhan Kalau dirinya sendiri mereka ini Mau mengaku sebagai cucu Nabi Ya silahkan aja Ada yang ngajak mubah Allah sama saya Namanya Agus Abu Bakar Al-Hamsi Ayo mubah Allah siapa yang kenal anak Allah Tidak mau saya Kenapa Saya kalau bermubah Allah dengan yang sudah jelas begitu Saya gulim Orang saya sudah tahu kok Kayak tadi tuh Orang tuanya ini Orang tuanya kan Yang ngomong sama anaknya ini Kamu bukan anaknya Kang Idris Kamu anak saya Tidak mau Saya anaknya Kang Idris Mubah Allah Siapa yang dapatkan anak Allah Jelas ibunya ini Tidak bakal mau Karena ibunya tahu ini anak dia Kalau dia mau Bahalah anaknya yang akan celaka Saya kepada Habak Imbitu Begitu Tidak mau saya melihat Habak Imbitu Membawa-bawa Nama anak keturunannya Untuk celaka Tidak mau saya Tapi kalau untuk hanya dia saja Misalnya Mungkin Lama-lama akan saya layani Kalau dia maksa-maksa terus Kalau dia maksa terus Ayo kita mau bahalah Boleh Tapi jangan bawa anak cucu Anak cucu yang gak berdosa Kembawa-bawa Kamu saja Siapa yang mati dulu Siapa anak ini Boleh nanti lama-lama Tapi sekarang saya masih gak mau Kenapa Karena memang itu bukan tujuan saya Untuk membuat mereka itu Menjadi orang terlangat Bukan Saya hanya kasih tahu Ini kewajiban ilmiah Bahwa saya tahu Kamu bukan cucu Nabi Oh kamu pemecah pula umat Kamu unyil Kamu yang udah beset Nanti dulu Jangan marah-marah I love you I love you Dan saudara-saudara saya Putra Putin Nusantara Banyak yang didolini Setelah saya tahu Kamu bukan cucu Nabi Dan masih banyak saudara-saudara saya Yang mengakuinya Walaupun dengan mengakuinya itu Mereka rugi dunia hera Kewajiban saya Untuk mengatakan Dan merayu Mendakwahi Menasehati Mewasihati Saudara-saudara saya Eh mereka bukan cucu Nabi Kalau kamu pake urusannya Masalah kamu Itu urusan sendiri Mau ngaku ya Itu kan Kebebasan di dalam Yakini sesuatu Tetapi kalau hubungannya Dengan saudara-saudara saya Mukibin Mukibin Ini kan saudara saya Mukibin Ini mantan 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 Mukibin besar ini Saya mantan Mukibin juga Banyak Yang pernah kita berikan Karena kita mengharapkan Cinta kepada Rasulullah Dan cintanya Rasulullah Kepada kita Kemudian kita memberi sesuatu Kepada orang Yang mengaku keturunannya Walaupun kita juga punya Riwayat sebagai keturunannya Tapi kan kita tidak mengaku-ngaku Kita malah dipegang aja sendiri Bisa jadi Nanti akan ketemu Rasulullah Diaku sebagai anak cucu bener Alhamdul Lebih baik kita Degar Bener Bukan ini Silsilah orang tua kita Tapi Kemudian kita Karena Bener apa Tidak begitu Kemudian kita Tidak mengaku-ngaku Di hadapan orang Lalu ketika ketemu Nabi Wahai cucuku sini Duduk bersamaku Daripada orang Yang tiap hari Ngaku-ngaku Sebagai cucu Nabi Marah Kalau bukan Apa Dibilang bukan cucu Nabi Pas ketemu Nabi Wahai kakekku Kakek Ngoyangmu Saya bukan kakek kamu Sama kamu Daripada digituin Malu-maluin Betul atau tidak Betul Dan Saya Kalau tidak yakin Apa Yang akan Saya Sampaikan Ke masyarakat itu Sebelumnya itu Adalah Kemasrahatan Saya tidak akan sampaikan Lama itu Bagaimana Saya Apakah ini maslahat Apa tidak Buat habaib Terutama Ini maslahat Ataukah tidak Untuk umat Islam Kalau maslahat Ya Allah Berikan keteguhan Padaku Untuk mau Mengungkapkannya Kemudian Allah Memberikan Keteguhan Ungkapkan Buktinya Tidak ada penghalang Waktu saya Mengungkapkannya Ketika saya Taruh itu Di web Pondok pesantin saya Langsung Mendapatkan Apresiasi Dari seorang Doktor Universitas Islam Indonesia Internasional Yang di depok Nanti akan Saya bahas Katanya Di channel Youtube saya Dibahaslah Oleh beliau Waktu itu Belum banyak Yang mau Nonton Karena beliau Kan seorang Ilmuwan Ilmuwan kan Ngomongnya Mengboseni Ngomong Namanya Ilmuwan Saya Kalau melihat Apa namanya Itu Dokter Suga ngomong Itu harus Berkali-kali Itu di Youtube Itu Untuk bisa Memahaminya Beda Kalau dengan Kiai Kiai itu Ngomongnya Karena biasa Dengan orang-orang Awal Jadi Cara Menyampaikannya Langsung Dipahami Orang Awal Kalau Ilmuwan-ilmuwan Yang di kampus Itu Kalau Pak Dokter Sugeng Cudiato Itu Nerangi DNA Saya Puternya Berulang-ulang Akhirnya Saya Tulis Lagi Dengan Bahasa Sederhana Agar Bisa Dicerna Oleh Masyarakat Awal Kira-kira Darah Rizik Sihab Ketika Mendengar Ini Mendidih Apa Tidak Darah Bahar Semit Darah Seluruh RA Mendidih Apa Tidak Diledek Diledek Tapi Saya Kira Itu Mending Lebih Tepat Daripada Marah-Marah Ini Kan Pada Akhirnya Menghadirkan Kepada Masyarakatnya Mentertawakan Dan Itu Lebih Baik Daripada Menghasilkan Produk Kepada Masyarakat Marah-Marah Cacimaki Dan lain Sebagainya Mending Kayak Gitu Udah Jelas Mereka Bukan Suriyah Nabi Diuji Oleh Banyak Metodologi Ilmiah Gak Gak Nyambung DNA Gak Nyambung Statistik Janggal Manuskrip Batal Terus Surawal Istibadu Bukan ilmiah Bukan kebenaran yang pasti Masih banyak potensi untuk kemudian dikoreksi Maka jangan marah bila dikoreksi Kenapa? Karena celah untuk mengkoreksinya itu gede Banyak Dan kalau Diuji satu kali lagi di ruang akademik Urusan Surawal Istibadu Itu akan sangat rapuh Bila memang tidak ada buktinya Dan kemarin sudah tuntas Dibahas oleh Guru Gembul Di era langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibahas oleh Guru Gembul